BAK 103-104 Tak lama kemudian, industri perkapalan dunia menerima pesan yang sangat menunjukkan. Organisasi Bajak Laun, yang dikenal sebagai Hidup Hitam, bahkan secara terbuka mengeluarkan peringatan untuk tidak mengizinkan perusahaan layaran mahal untuk bekerja sama dalam pengawalan bersenjata dengan pengumuman log. Jika tidak, maka akan tindakan lain sehingga harus membalas. Segera setelah pesan ini keluar, hal pertama yang mengikutkan seluruh industri perkapalan adalah, saya tidak menyangka bahwa organisasi tentara bayaran yang begitu kuat dan terkenal di peluang long juga akan mulai mengizinkan kaki dalam pengawalan bersenjata. Apalagi mendengarkan informasi yang dikeluarkan oleh Hidup Hitam, sepertinya kebanyakan sudah membuat sepul. 10 menit kemudian, Kuli Wan Long juga secara resmi mengeluarkan pengumuman singkat yang hanya berisi 8 katan sederhana yang menghalangi dan membunuh para dewa dan juga menghalangi dan membunuh juga. Kuli industri perkapalan tersebut, sebuah organisasi tentara bayaran meninjakkan kaki dalam pengawalan bersenjata, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Apalagi reputasi Kuli Wan Long memang sangat bagus. Perusahaan, pemilik kapal, dan karyawan di industri perkapalan tidak sabar untuk melihat siapa yang akan pertama terakhir. Pada saat yang sama, di perairan Kuli Aden, Kuli Wan dengan kekuatan penuh menuju laut merah. Seberapa prajurit Kuli Wan Long di kapal telah membawa 6 baju ke laut yang dilikuti senjatanya ke beladan. Sebenarnya berompak sama sekali tidak menyadari bahwa bencana sudah dekat. Sebaiknya, mereka tampak tidak yakin, satu persatu dengan mulut dan mata menatap, seolah-olah mereka akan berdugas untuk melawan para prajurit istana Wan Long kapan mereka. Salah satu dari mereka memegang kepalannya dengan sebuah tangan, dan berkata dengan arogan, jika Anda saling mengenal, mari kita segera pergi, jika tidak, kami pasti akan membuat Anda membayar harga yang lebih mahal. Bukannya kami belum ditangkap oleh pengawal armada sebelumnya, tapi tak satupun dari mereka berani melakukan apapun pada kita. Apa yang dikatakan bajet laut itu pada dasarnya benar? Menurut adek, pembajakan merupakan masalah yang sangat sulit bagi armada pengawal. Hak yang diberikan oleh PBB kepada armada pengawal adalah untuk melindungi karavan, sehingga mereka umumnya mengisir bajak laut daripada memusnahkan mereka. Ada juga alasan yang sangat memalukan. Jika pertarungan terlalu sulit, para perompak akan membalas kapal dagang mereka sendiri. Lagipulah, Keturan armada pengawal terbatas, dan tidak mungkin melindungi setiap kapal dagang depan waktu. Apalagi jika mereka mengangkap bajet laut, mereka akan menghadapi situasi memalukan tanpa kekuatan penegakan hukum dan tidak ada kepercantinan, bagi mengatur, untuk negara manapun yang beri untuk mengawal tulis Aden, karena mereka jauh dari darahkan, mereka menentang bajet laut di tulis Aden, tidak ada kekuatan penegakan hukum. Karena itu, jika mereka menangkap bajet laut, operasi dasarnya adalah mencari waktu untuk mendarat dan membebaskan orang-orang. Justru karena inilah para perompak ini merasa tercaya diri dan tidak khawatir tentang apa yang berani dilakukan oleh para perangkiris Kili Wanlong dengan diri mereka sendiri. Namun, mereka meremehkan pekat Kili Wanlong. Ketika Wan Po Jin menerima perintah dari Yuxin untuk melakukan pengawalan bersenjata, dia sudah menyampaikan permintaan Yuxin kepada semua orang, karena itu adalah pengawalan bersenjata, dia pasti terkenal dan bergaya. Oleh karena itu, mereka telah membuat semua persiapan sejak lama, dan deng- selamat menikmati. 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 selamat menikmati.